selamat menikmati puji serta syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sekalian serta memberikan kenikmatan yang tidak terbilang kita berharap mudah-mudahan kenikmatan yang sudah kita terima selama ini kita bisa menjalankannya dengan baik dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang sejati amin ya rabbal alamin pemirsa TV Persis yang berbahagia alhamdulillah dengan takdir Allah saya bisa mengisi kembali ceramah online ini untuk yang kesekian kalinya untuk kali ini saya akan membahas sebuah hadis Rasulullah yang cukup populer terutama di kalangan wanita, di kalangan ibu-ibu kenapa seperti itu? karena hadis ini menjanjikan seorang wanita bisa masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja yang ia sukai ini yang sangat menarik bagi kita sekalian kenapa? padahal di dalam hadis dinyatakan seseorang yang masuk ke pintu surga itu tentu ada judulnya orang yang ahli sholat masuknya ke pintu mana orang yang ahli sodakoh masuknya ke pintu mana orang yang ahli sawum masuknya ke pintu mana tetapi untuk wanita yang ini sampai dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memasuki surga itu dari pintu mana saja yang ia sukai ini artinya ada keutamaan keutamaan yang lebih dari yang lainnya tapi kalau kita mau mengulang dulu beberapa langkah ke belakang apakah cukup berhasil wanita ini dengan hanya sholat dengan hanya sawum atau menjaga kehormatan dirinya atau taat kepada suaminya tentu ada sesuatu yang harus menjadi pegangan nomor satunya adalah seorang wanita itu adalah wajib menutup aurat artinya di dalam hadis yang dinyatakan ini tentu adalah seorang wanita yang sudah baik berpakaiannya karena sebagaimana kita ketahui ada yang disebut-sebut pertanyaan di dalam pelajaran anak-anak ibtidaiya ada yang disebut-sebut aurat wanita itu dari mana sampai mana maka disitu disebutkan jamiu badaniha ilal wajha wal kafaini yang disebut aurat wanita itu adalah jamiu badaniha seluruh badannya seluruh tubuhnya ilal wajha wal kafaini kecuali wajah dan kedua telapak tangannya jadi ketika ada seorang wanita yang sudah baik menutup auratnya kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan apa-apa yang dicantumkan di dalam hadis ini yang pertama adalah sholat maka disebut-sebut di dalam hadisnya hadisnya diterima dari Abdul Rahman bin Auf kemudian direwatkan oleh Imam Ahmad dinyatakan disitu kola rasulullahi sallallahu alaihi wasalam bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasalam idha sallatil mar'atu khumsaha wa somat syahroha wa hafidot farjaha wa ata'at zawjaha qaila laha fadkhulil jannata min ayi abwabil jannati syikti rawahu Ahmad kata rasulullah idha sallatil mar'atu khumsaha apabila seorang wanita melaksanakan sholat lima waktu yang disebut sholat lima waktu itu kadang-kadang disebut al-sholatul maktubah adalah sholat yang ditetapkan ada kalanya disebut adalah sholat fardu yang tentunya hukumnya adalah wajib wajib yang disebut-sebut di dalam kaedah usul fikih semuanya sudah pada hapa yang disebut wajib itu adalah mendapat pahala apabila dilaksanakan dan disiksa apabila ditinggalkan jadi ketika seseorang melaksanakan sholat lima waktu pasti akan mendapatkan pahala tapi ketika meninggalkan sholat yang lima waktu itu akan disiksa adanya tapi membahas tentang sholat juga tidak sederhana karena pada akhirnya sholat itu disebut-sebut ada dua bagian ada sholat yang husu ada sholat yang tidak husu berapa kali kita mendengar bahwa orang yang tidak husu sholatnya maka akan sia-sia semua bacaannya bahkan ketika dia meminta pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala pahala tidak dikasih tidak diberikan kepadanya karena sholatnya tidak husu nah ini yang menjadi masalahnya oleh karena itu di surat al-mu'minun disebut-sebut orang yang masuk ke surga firdaus itu diantaranya adalah adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga firdaus itu diantaranya adalah sholat sholatnya itu husu husu paham tentang bacaannya kemudian dia tahu benar bahwa dia itu sedang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud disitu sholat husu itu dia memahami ucapannya benar kemudian tata caranya juga benar sehingga dipertanggungjawabkan bahwa sholatnya benar-benar dihadapkan kepada yang memerintahkannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala nah susahnya ketika kita sedang sholat kenapa sih ilmu sudah setinggi apapun tetap saja ketika orang sholat itu susah untuk husunya karena kita punya musuh musuh besar kita adalah syetan syetan itu kan tujuan hidupnya seperti itu sudah memiliki program kerja di dalam kehidupannya syetan itu berkata berpidato uguyi ibadaka madamat arwahuhum fi ajzadihim mohon maaf nah kata syetan itu uguyi ibadaka aku akan menggoda ibadaka hamba-hambamu madamat arwahuhum fi ajzadihim selama ruhnya ada di badan-badan mereka jadi mereka sudah mencantumkan niat seperti itu maka ketika kita melakukan ibadah selalu saja digoda termasuk sholat yang tadi oleh karena itu sholat yang dimaksud tadi sholat yang lima waktu tentunya tidak hanya sholat yang lima waktunya tetapi juga sholatnya adalah khusyuk sholatnya adalah baik ketika dia sedang sholat benar-benar dia memahami bahwa sholat ini dipersembahkan kepada Allah yang nantinya akan berharap bahwa Allah akan menurunkan pahala kepadanya nah sholat juga disebut-sebut ketika semua hamba Allah sudah sampai kepada hari kiamat maka sholat itu didahulukan diperiksanya sehingga muncul sebuah matan hadis awalu mayu hasabu bihil abdu yaumal qiyamati as sholat yang pertama diperiksa nanti dihadapan Allah pada hari kiamat itu adalah as sholat sholatnya sehingga ada jaminan kesananya ketika sholatnya baik maka akan baiklah seluruh amanya tetapi ketika sholatnya tidak baik maka tidak baik pulaklah seluruh amanya jadi sholat disini adalah menjadikan dasar baik untuk semuanya bahkan di dalam hadis ini adalah untuk seorang perempuan itu sholatnya yang baik sholatnya yang husu akan menjadikan jaminan dia itu nanti akan dipermudah untuk masuk ke dalam surga kemudian yang keduanya adalah wasomad syahroha dan melaksanakan shawuk pada sebulan penuh yaitu pada bulan Ramadan kebetulan sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan itu andai saja Allah mengizinkan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan sampai kepada bulan Ramadan nah bulan Ramadan itu adalah bulan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga suka disebut-sebut sayyidu syuhur yang disebut bulan Ramadan itu adalah tuannya rajanya bulan-bulan yang lainnya andai Allah membuat 12 bulan pada satu tahun itu maka bulan Ramadan menjadi rajanya dan yang sebelas itu adalah bawahannya itu yang dimaksud kenapa disebut sayyidu syuhur kenapa karena di bulan Ramadan itu janji Allah begitu banyak pahala yang biasanya dijajakan oleh Allah itu pada bulan Ramadan dilipat gandakan kalau seseorang melaksanakan sholat sholat di luar bulan Ramadan dengan sholat di dalam bulan Ramadan tentu beda pahalanya kemudian juga sodakohnya infaknya zakatnya kemudian hal-hal yang lainnya makanya orang-orang sangat menantikan kita sebagai umat Islam sangat merindukan setiap tahun datangnya bulan Ramadan itu dirindukan karena kita juga rindu dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala nah sahum Ramadan pun sama tidak secederhana yang kita bayangkan seperti sholat lah sholat kita bisa sholat dari dulu kok bacaannya kita sudah memahami kok seperti itu kita menggambarkan tetapi ternyata yang namanya sholat juga harus benar-benar tadi termasuk juga sahum sahum yang kita laksanakan sehingga kita itu suka mendengar definisi diantaranya yang sederhana sekali sahum itu definisinya adalah yang disebut sahum itu adalah tarku syurbi meninggalkan minum wal akli dan meninggalkan makan wamubah syarotin nisai dan menggauli istri dari jenjang waktu mintulu ilfajri ila huru bisyamsi dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu yang disebut sahum nah kalau kita melihat kepada definisi tadi anak-anak juga bisa kok melaksanakan sahum itu menahan laparnya bisa menahan hausnya bisa satu hari dia tamat sahumnya hebat besoknya tamat lagi bahkan ada anak kecil baru di RA saja atau sebelum RA dia sudah tamat sahumnya 30 hari ini kan luar biasa tetapi sebenarnya yang disebut sahum itu pun sama harus menghasilkan pahala karena cuma meninggalkan lapar cuma meninggalkan hausnya ini kan belum cukup makanya muncul hadis-hadis yang lain harus seperti apa supaya pahala dari sahum kita itu benar-benar kita miliki seutuhnya maka ada disebut-sebut matan hadis yang sangat populer itu diantaranya adalah barang siapa yang melaksanakan sahum tetapi ketika sahum itu ada sesuatu yang menjadi ganjalan apa itu diantaranya kolajuri perkataan kotor ada seseorang yang ketika sahum itu mengatakan perkataan yang tidak pantas yang diucapkan oleh orang yang sedang beribadah sahum pada waktu itu disebut perkataan kotor itu apa bisa disebut perkataan yang kesananya menjadikan seseorang bangkit birahinya bisa jadi atau perkataan dosa itu bisa mencacimaki orang lain bisa juga kita menggerutu bisa juga kita memaki orang lain atau apapun perkataan yang tidak pantas diucapkan karena sebenarnya di dalam hal perkataan kita sudah dididik kerja kecil mengerti tentang matan hadis itu disebut-sebut barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir hendaklah dia itu mengatakan sesuatu yang benar yang baik yang baik kalau tidak bisa mengatakan yang baik-baik lebih baik diam saja jadi diam disitu lebih baik daripada berkata-kata tetapi perkataannya itu adalah perkataan yang tidak bermanfaat nah ini bisa masuk kategori semuanya kolazuri itu artinya ketika seorang sedang saum jaga dong perkataannya jaga dengan baik jangan berkata sesuatu yang bisa menggagalkan pahala dari saum itu tersebut kemudian ditambahkan di belakangnya wal amala wal amala bihi man lam yada kolazuri wal amala bihi yang pertama adalah perkataan dosa yang kedua wal amala bihi dan melakukan bihi dosa tersebut ada kata-kata yang menjadi dosa itu ada sikap ada tindakan jadi orang yang melaksanakan saum itu ternyata tidak bisa menghentikan perbuatan dosanya baik perbuatan dosa dari perkataan atau dari tindakan atau dari segala sesuatunya maka di belakang hadisnya kan ini sangat menyesal kita mendengarnya falaisa lillahi hajatun fi'an yada anto'amahu wa syarubahu maka Allah itu tidak punya kepentingan apa-apa untuk memberikan sesuatu kepada orang yang saum itu memberikan pahala dari laparnya ditarik tidak jadi memberikan pahala dari lemasnya kan orang yang sedang saum itu capek lemas letih ya ini tidak berakibat pahala semuanya kenapa? karena dia melakukan kesalahan di dalam melaksanakan saumnya tersebut maka kalau disimpulkan orang yang melaksanakan saum tetapi tidak berhenti dari perbuatan dosa dosa apapun itu maka dia sebenarnya hanya kebagian apa laparnya dengan dahaganya na'udhu billahi min dalih ya jadi seorang wanita yang tadi sholatnya terpelihara satu yang kedua saumnya juga terpelihara tapi muncul juga karena wanita itu ya Allah sudah menciptakan itu ternyata wanita itu banyak halangan saumnya itu ada yang terhalang saumnya karena dia haid ada yang terhalang saumnya karena dia itu nifas ini ada aturan-aturannya yang lainnya makanya ketika seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah saum maka ada untuk menembus kesalahannya itu yang pertama adalah dengan kodoh yang keduanya adalah dengan fidyah bukan kesalahan yang dimaksud disini tetapi rusak dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada rusak karena di dalam islam itu memang selalu ada keringanan Allah subhanahu wa ta'ala sangat baik ketika seseorang melaksanakan satu perkara tetapi ternyata tidak bisa maka diganti dengan perkara yang lainnya diganti lagi diganti lagi semampunya saja itu yang disebut-sebut inna dina yusrun sesungguhnya agama itu adalah mudah di dalam sholat ada rusak? ada di dalam shawm? ada termasuk yang tadi maka katakanlah seorang wanita itu dia tidak melaksanakan sahum enam hari karena haid maka dibayarlah nanti maka bayarlah pada hari-hari lain dan seterusnya dan seterusnya poin yang kedua itu yang ketiga adalah seorang wanita itu menjaga farajnya menjaga kehormatan dirinya artinya dia tidak berzina zina manapun karena sebenarnya ada di dalam hadith buhori dinyatakan bahwa zina itu ternyata banyak bagiannya banyak unsurnya makanya di dalam Al-Quran Allah SWT melarang kepada umat islam itu la takrabu zina janganlah kamu mendekati berzina atau perzinaan mendekatinya saja sudah dilarang apa mendekati perzinaan itu? begitu banyak hadith-hadith rasul yang menyatakan diantaranya rasul menyebutkan inni la usofihun nisa'a sesungguhnya aku tidak pernah bersentuhan tangan bermusofahah dengan perempuan yang bukan mahrum itu menunjukkan bahwa ternyata bersentuhan tangan dengan perempuan yang bukan mahrum itu sudah masuk kategori mendekati zina kita sedang ada di rumah seorang wanita seorang ibu ada di rumah seorang istri ada di rumah tetapi ketika ada tamu laki-laki dia tidak berani memasukkan tamu laki-laki itu ke dalam rumahnya tapi dibiarkan di luar rumah saja kenapa? karena itu adalah ikhtiat kehatian-hatian supaya tidak menimbulkan fitnah diantaranya dan banyak lagi banyak lagi jadi yang disebut zina itu macam-macam ada zina mata ada zina tangan ada zina hati ada zina kaki dan semuanya itu dilarang latak robu zina janganlah kamu mendekati perzinahan apalagi zina yang sesungguhnya yaitu zina badan itu nah maka seorang wanita kenapa Allah menyuruh menutup auratnya karena yang disebut perzinahan itu ada diantaranya perempuan memberi kontribusi memberi peluang kepada para laki-laki untuk berbuat zina kenapa? yaitu dengan membuka bauka auratnya na'udhu billahi min dali banyak di zaman sekarang perempuan itu sholat perempuan itu saum perempuan itu infat dan sodako kita suka menyaksikan kalau kita sedang ada di masjid umum misalnya di masjid yang punya masyarakat itu ketika kita masuk ke dalam masjid itu ternyata perempuan yang pakai baju minim itu masuk ke dalam masjid mengeluarkan mukenanya mengeluarkan sajadahnya kemudian mereka sholat kita merasa menyesai ya Allah kok sholatnya bisa saumnya bisa tapi kenapa menutup auratnya tidak bisa padahal ini menjadi jaminan kebinasaan bagi seorang wanita itu ada kalanya kan wanita itu dijegal untuk bisa masuk surga di dalam hadis yang lain perempuan yang sudah tahu benar bahwa membuka aurat itu tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasul tetapi terus membuka-buka auratnya itu maka jangankan masuk ke dalam surga diberi wangian surga pun tidak pernah bisa jadi wangi surga pun tidak bisa tidak bisa dia dapatkan kenapa? karena membuka-buka aurat tersebut maka poin yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri itu termasuk menutup aurat yang tadi kemudian ada kadang-kadang disebut-sebut bahwa ciri istri yang baik itu adalah istri yang kalau berbicara tidak pernah melembut-lembutkan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahrumnya karena dengan kata-kata yang lembut kata-kata yang syahdu kata-kata yang mendayu kadang-kadang mereka itu terkesan menginginkan menginginkan sesuatu yaitu untuk perjenahan tersebut jadi makanya tadi wafidot farjaha yang disebut menjaga dirinya itu bagi seorang perempuan muslimah itu menjadi poin yang ketiga untuk memudahkan dia masuk ke dalam surga yang terakhir yang keempat adalah wa'alto'at jauh jaha taat kepada suaminya taat kepada suaminya dalam hal apapun selama perintahnya itu tidak melenceng tidak menyimpang dari aturan Allah dan rosu'anya ketika seorang suami menyuruh mengambil air bukan air yang banyak cuma segelas air saja tapi ada kalanya seorang istri menjadi penghuni neraka gara-gara dia tidak mau menaati kepada perintah suaminya yang tersebut padahal dia sendiri mampu taat dalam berbagai hal maka disimpulkan di dalam pelajaran anak-anak ibti da'iyah itu suka disebut-sebut innamak o'atu filma'rufi yang disebut taat itu hanya di dalam kebaikan boleh ditaati seorang suami itu ketika suami itu menjalankan kebaikan dari Allah kebaikan dari rosu' tapi ketika suami menyuruh hal-hal yang justru bertolak belakang dari Allah dan rosu'nya maka itu tidak perlu ditaati taat kepada suami kadang-kadang suami minta kan meminta dimasak dimasakin sesuatu yang dia inginkan mah tolong masak untuk bapak nanti kalau bapak pulang dari kerja tolong jangan yang susah-susah ini cuma karedok lencah saja gitu ke orang Bandung karedok lencah saja pakai asin jamaroti titik udah gak usah pakai apa-apa lagi nah ini kan sebenarnya mudah apalagi kalau ada uangnya apalagi kalau ada rizkinya apa sih susahnya tapi banyak perempuan ketika dimintai oleh suaminya itu pertama dia tidak menurut yang kedua mengeluarkan bahasa yang kurang enak didengarnya lah pokoknya pak apa saja yang mama masak makan lah jangan bingung-bingung jangan capek-capek mama tuh banyak urusan sebenarnya itu kan ada yang seperti itu artinya mentaati suami itu tidak mudah oleh karena itu menjadi poin yang keempat maka yang keempat tadi kalau dimiliki oleh seorang wanita seorang istri pertama dia sholat sholatnya sholat yang baik begitu yang lima waktu itu kemudian dia shahum shahum Ramadannya juga baik begitu sholatnya tarawehnya kemudian sodakohnya infaknya belum lagi dia seorang pengajar mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya dan lain-lain sebagainya maka ketika itu dilakukan maka ini adalah full di dalam ibadah Ramadannya yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri tadi dia tidak memberi peluang kepada siapapun laki-laki yang manapun untuk mereka menginginkan dirinya karena dengan perbuatannya yang tidak pantas tadi menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya suaminya sedang ada di sampingnya suaminya sedang jauh dari dirinya tetap dia tahu benar bahwa saya ini adalah seorang istri yang baik yang tidak boleh melakukan jinah yang manapun kemudian yang terakhirnya adalah tangat kepada suaminya tadi nah ini ada kejutan di akhir hadisnya dikatakan kepada perempuan yang seperti tadi udhulil jennata ini adalah perintah udhulil masuklah kamu yang berdomir anti di satu fiil yang disebut fiil amar masuklah kamu kemana masuknya itu udhulil jennata masuklah kamu ke dalam surga itu min ayyi abuabil jennati syiti masuklah dari pintu mana saja yang kamu sukai nah ini penawaran yang luar biasa artinya seorang wanita yang tadi sudah dipandang sangat layak untuk masuk ke dalam surga dengan mudah pilih pintu yang manapun jadi Allah tidak menunjukkan harus ke pintu ini tidak harus ke pintu itu tidak tapi pilih sendiri mau masuk ke manapun itu artinya dibebaskan karena apa? karena amannya sudah luar biasa oleh karena itu empat poin yang tadi diharapkan termasuk juga saya ingin sekali kalau membaca hadis tersebut dulu luar biasa ingin seperti itu dan kita berusaha untuk ibu-ibu untuk istri-istri dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan mudah-mudahan kita bisa melakukan semua itu dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk masuk ke pintu surga dari mana saja yang kita sukai amin ya rabbal alamin para pemirsa TV Persis yang berbahagia barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi inspirasi menjadi acuan bagi kita terutama para muslimah dan kita semuanya berlomba mudah-mudahan kita benar-benar mendapat yaminan yang tadi amin ya rabbal alamin demikian mohon maaf atas segala kekurangan kita berdoa rabbana hablana min azwajina wadurriyatina kurrata ayunni waj'ana lilmutaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina azabannar akulu qawli hada wa astagfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh